Halo semua, kata Mary Riana, salah satu kebutuhan manusia adalah kesehatan, baik itu secara fisik maupun mental. Kesehatan mental menjadi kunci dalam menghadapi tantangan hidup yang pasti selalu ada. Dalam video ini, kami akan mengenalkan program kami yang bernama Kuatin Aja. Kuatin Aja merupakan sebuah program yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana mengkampanyekan kesehatan mental. Dalam akun tersebut, kami ingin berbagi informasi dan inspirasi akan pentingnya kesehatan mental. Bekerja sama dengan beberapa lembaga kesuadari masyarakat dan teman-teman dalam bidang psikologi, kami merencanakan sebuah perbincangan menghasilkan melalui webinar maupun syaran langsung Instagram, sehingga teman-teman dapat berkonsulasi secara langsung dan berbagi perasaan. Kenapa kami ingin membuat program ini? Yuk langsung simak penjelasan dari Uci. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang kenapa kami membuat program Kuatin Aja. Seperti yang kita rasakan, selama masa pandemi ini semua berjalan sangat berbeda. Kita yang biasanya bebas mempunyakkan aktivitas harus terhambat dengan alasan kesehatan. Nah, berdasarkan si penelitian yang tertera pada Jurnal Pendidikan Indonesia atau Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy, tingkat kecemasan remaja itu 54% berada pada kategori tinggi. Jadi, sudah tidak heran jika banyak dari kita para remaja yang mulai mengeluh karena merasa terkurung dan tidak bebas selama pandemi. Jalan-jalan bersama teman dan saling cerita merupakan salah satu hal menarik bagi para remaja untuk mengurangi rasa stres mereka. Namun, selama pandemi ini, kita harus berada di rumah seharian dengan aktivitas yang cenderung berulang. Hal ini salah satu penyebab kenapa kita para remaja bisa dengan mudah tertekan dan stres. Oleh karena itu, kami membuat program ini untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi betapa pentingnya kesehatan mental. Lalu, kenapa program Kuatin Aja itu penting? Ayo kita simak penjelasan dari Sinta. Seperti yang biasanya, sekarang kita akan membahas tentang Kenapa sih program Kuatin Aja ini penting? Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman, alasan kami membuat program Kuatin Aja adalah karena kondisi kesehatan mental pembaju Indonesia yang menurun di saat pandemi. Jadi, alasan mengapa program Kuatin Aja itu penting adalah karena mental berpengaruh terhadap bagaimana seorang berpikir, bertindak, serta membuat keputusan apabila seseorang tidak mempunyai kesehatan mental yang baik, dia tidak akan bisa berpikir secara rasional dan bahkan bisa merugikan orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang penting yang perlu dijaga. Dengan program Kuatin Aja, kami percaya bahwa program ini dapat menjaga dan mengembalikan kesehatan mental para pembaju Indonesia yang mentalnya sedang membutuhkan konsultasi dan sebagainya. Orang dengan kesehatan mental yang berkirma akan dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Mereka juga akan mampu berpikir secara positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini akan menuntung diri untuk menjadi lebih baik dalam menyikapi masalah. Orang dengan mental yang sehat akan dapat berkomunikasi lebih baik, mudah berjauh, dan memiliki pertemanan yang sehat. Bahkan mereka juga akan lebih mampu memberikan kontribusi yang baik pada komunitas atau orang-orang di sekitarnya. Jadi, itu adalah alasan mengapa program Kuatin Aja itu penting. Ada pun sasaran program kami itu mulai dari SMA dan mahasiswa. Nah, teman-teman pasti penasaran kan tujuan atau maafat dari program ini. Halo semuanya! Jadi, di sini kita akan membahas tentang tujuan dari program Kuatin Aja. Ada pun tujuan dari program Kuatin Aja adalah untuk membantu para mahasiswa dan juga siswa SMK untuk lebih mengenali diri mereka sendiri, mengenali lingkungan mereka, dan juga membantu mereka untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan dan juga dinamika di dunia luar. Ada pun dalam program ini, kita melibatkan beberapa pihak. Untuk pihak yang pertama ada media partner, yang kedua ada relawan dari mahasiswa psikologi ataupun ekspert dari psikologi, dan yang ketiga adalah siswa SMK, SMA, dan mahasiswa itu sendiri. Jadi, jangan lupa untuk terus ikuti social media kami di Instagram at kuatinajadurut.id, dan mari kita sama-sama sehatkan mental kita. Think positive and be positive!